Intro Saat aduh keluarga mengajak kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus Sang Emmanuel Dengan menelusuri jejak-jejak keselamatan dalam Sabda Tuhan Kita sampai di Bethlehem dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem Surgawi Maranatha, datanglah Tuhan Kami sambut Engkau dalam keluarga kami di masa pandemi ini Alhamdulillah Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Maria menerima kabar kari Malaikat Tuhan, maka ia mengadung dari Roh Kudus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Sabda telah menjadi manusia dan tinggal diantara kita Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Doakanlah kami yang Santa, bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa Yalah karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan Yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, Amin Lima dasar penggembalaan Daud keturunan Isai tugas utamanya menggembala, telah diurapi Samuel dihadapan saudara-saudaranya Pengorapan tidak dihadapan seluruh rakyat, melainkan penegasan Tuhan lewat Samuel Ia berasal dari Bethlehem, daerah Padang yang banyak domba untuk kepentingan persembahan di Yerusalem yang dekat jaraknya Kota ini juga terhubung dengan tujuan Maria Yusuf melakukan cacah jiwa Sebab Yusuf keturunan Isai berasal dari kota Daud Daud pun masuk lingkungan kerajaan Saul karena kecapi Seorang penghibur Saul yang gerah oleh kuasa iblis Keteduhan kecapi menghilangkannya dari pengaruh roh jahat Kemunculannya berkat mengalahkan Goliat melambungkan namanya yang membuat panas hati Saul Sampai berihkiar membunuh Daud Walau begitu, Daud tidak membalas kejahatan Saul dua kali Nyawa Saul ada di tangannya tetapi ia tetap membiarkan Saul pergi Daud menjadi raja di Yehuda tujuh tahun dan Israel tiga puluh tiga tahun Menjadi raja pada usia tiga puluh tahun Usia yang layak untuk berkarya selama empat puluh tahun menjadi raja Dan memindahkan tabut yang menjadi simbol pemersatu Allah dan umat Dalam perjanjian leluhur ke Yerusalem Sebagai raja Daud berani mengakui kesalahan dan bertopat Telah mengambil istri panglimanya Natan, nabi yang diutus mengingatkan Daud dengan kehidupan penggembalaan Sebagaimana Daud hidup pada waktu itu dahulu Dua Samuel 12-12 Sebagai pengembala Daud mampu mengendalikan Goliath Ia membawa lima batu licin dan disimpannya dalam kantong gembalanya Itu yang digunakan untuk melawan penindasan dan kejahatan Filistin Lima batu itu seperti sama lima roti yang dibawa anak dipersembahkan kepada Yesus Lima batu ini juga yang menghubungkan dasar yang hidup di dalam pengembalaan Yaitu peribadatan atau liturgia Pewartaan atau katekise dan gerukma Persekutuan atau koinunia Pelayanan atau diakunia Dan kesaksian atau martiria Dasar ini adalah dasar penggembalaan ala Daud Malirah Hening Sejenak Marilah berdoa Yesus terkasih tolonglah kami agar selalu memusatkan perhatian padamu Dikalah kami larut dalam rutinitas harian Semoga kami selalu teguh berdiri bersamamu dan membawamu ke dalam hidup harian kami Kami ingin menjumpai Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami Dan dengan hati penuh syukur datang menjumpai dirimu yang terbaring di palungan Amin Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!